Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Abila Rasati dengan nim F1D121003 Bulan Nabila Putri Arini dengan nim F1D1210021 Gita Lestari dengan nim F1D1210031 Dan Adinda Maharani dengan nim F1D1210067 Indonesia adalah tanah air kita di mana tempat kita, orang tua, dan saudara-saudara kita dilahirkan Indonesia pula lah tempat kita hidup dan bermasyarakat Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mencintai tanah air kita ini, Indonesia Apakah yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta adalah suatu perasaan Perasaan cinta sesungguhnya adalah perasaan yang mengandung rasa kasih dan sayang terhadap sesuatu Oleh karena rasa sayang itu, maka akan tumbuh suatu dorongan untuk merawat, menjaga, memelihara, serta melindunginya dari segala sesuatu yang mengancam Berdasarkan definisi cinta tersebut, maka dapat kita artikan bahwa cinta tanah air adalah suatu tindakan atau sikap rela berkorban untuk tanah air Dan menjaganya dari segala macam bentuk gangguan dan ancaman yang bisa membahayakan keberlanjutan hidup tanah air kita Rasa cinta tanah air muncul dari dalam hati sanubari warga negara Yang mendorong mereka untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar Perasaan cinta tanah air inilah yang menjadikan kita bangsa yang merdeka seperti saat ini Para pahlawan kita yang telah gugur memiliki rasa cinta yang amat luar biasa terhadap tanah airnya Yaitu tanah air Indonesia Perasaan itu mendorong mereka untuk berjuang membebaskan tanah air ini dari cengkeraman penjajah Mereka tidak sudi melihat Indonesia diinjak-injak oleh para penjajah Mereka juga tidak rela kekayaan yang ada di tanah air kita ini dirampas dan diperas oleh bangsa lain Oleh karena itulah, para pahlawan berani mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk membelah tanah air Indonesia Sebagaimana salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surah Al-Kashash ayat 85 Yang memiliki terjemahan sebagai berikut Sesungguhnya Allah yang mewajikanmu atas penelaksanakan hukum-hukum Al-Quran Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali Quran Surah Al-Kashash ayat 85 Selain itu, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Qualwati Yang wafat pada tahun 1127 Dalam tafsirannya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya Di dalam tafsirannya ayat Quran Surah Al-Kashash ayat 55 Terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman Rasulullah SAW dalam perjalanan hijriahnya menuju peninah Banyak sekali menyebutkan kata tanah air Tanah air kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya dengan kembali ke makkah Sahabat Umar Radio Lul Anha berkata Jika bukan karena cinta tanah air Niscaya akan rusak negeri yang jelek Gersang Maka sebab cinta tanah air lah dibangunkan negeri-negeri Ismail Haqqi Al-Hanafi Luhul Bayan Be'irut Dal-Al-Fekri Yusnam Halaman 441-442 Sebagai warga Indonesia yang baik Kita semestinya juga memiliki rasa cinta tanah air yang kuat terhadap negeri ini Kita dapat menunjukkan rasa cinta ini Tidak perlu mengangkat senjata seperti apa yang telah dilakukan oleh pejuang Tetapi dengan berperilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari Ada pun sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air adalah Sikap yang pertama adalah ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan berwarga negara Seperti mengikuti pemilu, menaati peraturan, dan lain sebagainya Sikap yang selanjutnya adalah mengetahui sejarah bangsa kita saat ini Sejarah bangsa ini dapat menjadi pelajaran-pelajaran yang baik demi kemajuan bangsa kita Selanjutnya adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita Dengan cara menjaga persatuan antar warga negara Indonesia Apabila kita telah bersatu, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat Kemudian selalu gunakan produk-produk dalam negeri untuk memajukan perekonomian tanah air kita Dan yang terakhir adalah sebagai pelajar, kita harus belajar dengan giat Dan tekun demi masa depan kita dan masa depan bangsa ini Demikiannya dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua Amin, amin, ya Rabbul Alamin Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf Kami akhiri dengan wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh